Untuk kelas besar, untuk pelajaran matematikannya sudah masuk ke materi bangun datar Tapi satu kentalanya yang kemudian saya tuntukan bahwa Daya imajinasi anak atau daya hal anak itu sangat rendah Sehingga untuk materi-materi seperti bangun datar Itu sangat dibutuhkan media-media yang dapat membuat mereka mengenal bangun datar tersebut Nah, oleh karena itu, kemudian kami, saya dan dukan saya Berinisiatif untuk membuat alat peraga tentang bangun datar di sendiri Karena kami pikir, saya akan sangat membantu mereka untuk mengenal bangun datar-bangun datar tersebut Dan di sini, terdapat 8 bangun datar sesuai dengan materi yang akan diajarkan Media ini kami buat, lengkap juga dengan rumus-rumus untuk mencari keliling ataupun luas dari setiap bangun datar Perkenalkan, saya Petrus Emmanuel Pona Pintah yang telah terajut di atasnya Kemudian, lingkungan membentuk kita menjadi seturut gendaknya Keadaan lingkungan tempat kita lahir akan menjadi faktor penentu yang sangat signifikan terhadap kepribadian kita di kemudian hari D. H. Lawrence dalam novelnya yang berjudul Catalyst Lovers Menulis, seorang anak kaum biasa ketika lahir di tengah lingkungan bangsawan akan tumbuh menjadi seorang dengan pola pikir bangsawan di kemudian hari Dan seorang berdarah bangsawan ketika lahir di tengah lingkungan kaum biasa akan menjadi seorang dengan pola pikir kaum biasa umumnya Berdasarkan apa yang disampaikan oleh D. H. Lawrence, kita bisa menarik kesimpulan bahwa peran lingkungan sangat besar dalam menentukan karakter pribadi seseorang Anak yang enak belajar namun tak difasilitasi sekolah yang hanya terbatas pada gedung tak bernyawa dan mati Hingga ruang imajinasi yang terputus sebatas garis pantai Lantas, dimanakah sekarang saya berada? Anak-anak di Kaunda adalah anak-anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang keras Perhatian yang intensif dari orang tua barangkali akan dirasa oleh anaknya hanya sampai usia 2 tahun Ketika seanak sudah bisa melafalkan kata dan mau berjalan serta mengenali orang lain Maka perhatian orang tua akan perlahan berkurang Entah orang tua yang salah atau situasi yang memaksa demikian Situasi tersebut kemudian berujung pada pola pelaku anak yang juga keras Keras sejarah tindakan fisik maupun secara felpar Sebagai seorang pengajar, saya menemukan dan mengalami langsung hal tersebut Bertemu dan belajar bersama anak-anak yang secara akademik tertinggal Gizi kurang baik serta mental keras dan apatis Menghadapi anak-anak dengan keadaan demikian bukanlah perkara yang mudah Dan memakan waktu cukup lama Bahkan untuk perubahan yang terbilang kecil Perlu banyak pengulangan baik untuk akademik maupun sikap Bersama yayasan tangan pengarapan Kemudian saya menemukan makna hidup yang lebih berarti Nyakni sebisa mungkin hadir dan berdampak bagi anak-anak di desa kondak Dampak yang saya maksudkan adalah Membawa mereka keluar dari kebodohan Mengajak bernimpi mengampai awan dan tidak pernah lupa untuk merunduk bersyukur Namun kembali lagi Semua berjalan dengan proses yang tidak mudah Menjadi tangan, pena, dan secari kertas bagi anak-anak di kaonda Tangan untuk mendekat dalam peluk Pena untuk menarik garis yang lebih jauh dari sekedar bibir pantai Dan secari kertas untuk diisi masa depan yang lebih baik Seperti kata Jason Ranti Bahagialah ketika berdampak Karena banyak orang terkenal tapi gak berdampak Yang penting bukan fame, tapi dampak Sudah merdeka ke Indonesia? Sejak tahun 1945 Secara sejarah memang betul Indonesia merdeka sejak tahun 1945 Sebagai seorang guru pendalaman tentunya Saya menyaksikan begitu banyak hal yang terjadi di filosof Indonesia ini Ketika kita melihat begitu banyak juga daerah Yang belum sama sekali merasakan kemerdekaan itu sendiri Bagi anak-anak di pedalaman Kemerdekaan dalam hal pendidikan itu sangat serah Mereka bisa belajar Ada guru yang mengajar Bisa membaca, membuli, berhitung Ini merupakan bukti kemerdekaan dan mereka Denggah hayu tanah air ketercinta Republik Indonesia yang ke-77 Kiranya Tuhan sentiasa memberkati bangsa ini Sehingga bangsa ini kelah bisa menjadi bangsa yang besar Menjadi bangsa yang takut akan Tuhan Ditandai dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan Dan memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan Terima kasih kepada para donatur Yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman Tika Onda, Yapen, Papua Helping people live a better life Terima kasih telah menonton!